Al-Mawaddi menyebutkan beberapa model kona'ah, tingkatan kona'ah ya. Agar kita mungkin lebih mendalami lagi. Kita ini masuk di tingkatan yang mana dalam kona'ah? Artinya kona'ah orang berbeda-beda. Yang pertama beliau menyebutkan orang itu kona'ah itu puas dengan bekal dari urusan dunia ini. Bulgoh, sesuatu yang udahlah yang memang ini bekal anak seperti ini. Tanpa dia mengarahkan jiwanya untuk mencari tambahan, ini tuh enggak sudah. Kebutuhanku ya ini, ini aja. Jadi bulgoh itu sesuatu yang biasanya dibawa orang untuk perjalanan. Antum mau ke mana? Anda mau ke Jakarta. Pakai Jakarta ini, Antum naik bus kalau udah di Jember mungkin 350 ribu. Terus Antum perlu makan 15 ribu, dua kali makan 30 ribu, jadi ya 380 ribu. Nanti sana naik taksi ya 400 ribu, 450 ribu, udah cukup halas dia. Nah kebayang dia untuk yang lainnya lagi. Ini disebutkan a'la manazilil qona'ah. Ini yang tertinggi dari qona'ah. Yang kedua, disebutkan bahwasannya, orang ini jiwanya menyampaikan dia kepada puas dengan secukupnya. Yang tambahan-tambahan dia enggak mau. Kalau tadi itu bekalnya doang. Kalau ini, ya apalah yang cukup buat dia. Kalau tadi dia makan 15 ribu, mamanya anak kayaknya perlu ini, anak perlu ini. Kalau yang tadi udah ada minum air. Enggak, anak kayaknya minum tena. Anda minum ini. Jadi ada orang yang sampai, udah sampai cukup juga. Tapi cukup kondisi dia. Karena orang beda-beda kalau bicara cukupnya. Dan yang tambahan-tambahan buat dia enggak lah. Ini yang di tengah-tengah. Tapi pun yang paling rendah, tetap disebut qona'ah dia. Itu disebutkan. Qona'ah itu mengantarkan dia kepada apa yang dia dapat. Waduh, anak terima. Kalau tadi secukupnya. Kalau yang sebelumnya seadanya. Seadanya. Secukupnya. Terus ini. Dia apa saja yang diberikan. Yang pertama bukan seadanya, Jamaya. Tadi secukupnya. Tadi secukup seadanya. Mungkin dari bekal dia. Yang pokoknya. Menurut dia itu mengantarkan kepada tempat tujuan. Dari urusan dunia dia ambil yang kedua secukupnya. Ini. Qona mengantarkan dia. Ya apa yang di depan dia. Yang diberikan kepada dia. Dia terima. Dia tidak. Tidak membenci ketika. Yang dia dapatkan banyak. Enggak. Tapi dia juga tidak. Memaksa dirinya. Untuk meraih. Apa yang gak bisa dia raih. Mudah enggak. Ketika datang kepada dia. Harta yang banyak. Ya Alhamdulillah buat dia. Tapi dia orang ini. Tidak terobsesi. Untuk meraih sesuatu yang gak bisa dia raih. Kalau kita bicara usaha kerja. Jangan dipikir orang momen ada. Dia lihat. Anak kayaknya mau beli tanah disitu. Buat usaha. Dia ketika dapat Alhamdulillah. Dia dapat beli Alhamdulillah. Enggak dapat yaudah. Berarti memang belum rizki. Artinya dia tidak memaksakan diri. Karena ada orang. Orang yang memaksakan diri. Dengan mengeluarkan segala kekuatan dia. Untuk mendapatkan sesuatu itu. Ini orang enggak. Kalau susah didapat yaudah. Enggak. Ini tetap kona'ah. Disebutkan ini. Adalah. Kona'ah yang paling rendah. Mungkin kita banyak yang disini. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.